Bagaimana cara treatment batuan supaya menghasilkan logam mulia? ingin tahu caranya guys? ikuti terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel Dinato. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik semuanya kali ini channel Dinato akan memberikan informasi mengenai treatment batuan ini guys ini ada beberapa batuan dari Lampung dan Sulawesi dan dari Rital ini guys bisa anda lihat ini yang akan saya treatment setelah treatment nanti kita akan proses untuk mencari logamnya adakah batu-batu ini yang mengandung logam-logam mulia? setelah itu setelah terbentuk logam nanti kita akan XRF-S namanya ini kita proses treatment dulu ikuti terus cara treatment dari Dinato ini guys oke guys, tidak usah panjang lebar kalau anda menyukai video ini maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di posisi ini dan bunyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinato ini guys selamat penonton guys lanjut break semongko ya ini guys proses treatment yang akan dilakukan oleh channel Dinato untuk mengetahui apakah batuan-batuan alam ini ini dari Lampung, Sulawesi atau dari Kuitari ini ada logamnya oke maka langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk treatment batuan ini guys dengan cara punya Dinato ini guys yaitu siapkan dulu peralatannya ini guys sodium chloride yang untuk menganjurkan batuan-batuan otomatis batuannya guys ini guys ya batuan-batuannya ini ya batuan-batuannya ini dan juga jangan lupa aqua regia kalau anda belum mengetahui cara pembikinan aqua regia nanti link video akan saya taruh di kripsi atau di atas pojok kanan gitu guys sudah kelihatan itu ya di atas pojok kanan itu lewat ini oke sekarang prosesnya yang pertama kita kasih air dulu guys kita kasih air dulu semua larutan batuan-batuan yang sudah ditumbuh ini guys ya kita tunggu dulu kita kasih air dulu guys selamat menikmati oke selanjutnya kita kasih ini guys sodium fluoride ini bisa dibeli di toko-toko online banyak orang ini ini gunanya untuk bersama baju dan batuan-batuan guys makanya kita kasih sodium fluoride dan kasih satu seder aja guys kita harus sangat banyak-banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa anda lihat di penampakan video ini guys pengadukan batuan satu demi satu kita lakukan dan juga pemberian dari sodium fluoride di masing-masing batuan setelah itu saya aduk-aduk supaya merata sehingga sodium fluoride bisa tercampur dengan batuan-batuan tersebut guys bisa anda lihat ini guys setelah pemberian sodium fluoride terus kita aduk-aduk sampai merata guys sehingga pasir-pasir dari batuan tersebut biar tercampur dengan sodium fluoride sampai kebawahnya guys terima kasih terima kasih Setelah tercampur semua yang saya aduk-aduk tersebut guys Maka langkah selanjutnya adalah pemberian aqua regia atau air aja di masing-masing batuan tersebut guys Bisa anda lihat ini guys saya lagi mengaduk batuan dari blitar ini guys Supaya batuan dari blitar ini dengan sodium fluoride bersampur secara merata Setelah selesai mencampur sodium fluoride dengan batu-batuan tersebut Maka saya siapkan aqua regia dan aqua regia Kalau anda ingin tahu cara pembuatannya nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi ini guys Dan saya memberikan aqua regia ke masing-masing batuan ini sedikit demi sedikit Karena kalau terlalu banyak nanti meluap airnya guys Jangan lupa juga guys Harus pakai masker dan sarung tangan gunanya masker ini Supaya saya tidak menghirup terlalu banyak dari asap aqua regia ini yang sangat berbahaya guys Tapi juga harus mempersiapkan peralatan di ruang kerja harus ada exos fan guys Ini di ruang saya ada exos fan tadi asap-asap tersebut akan tersedot keluar Jadi keselamatan pekerja harus saya utamakan guys Jangan sampai mengabekan keselamatan kita pekerja dan juga kesehatan Oke guys setelah semua masa masing batuan sudah saya kasih aqua regia Dan sudah saya aduk-aduk secara merata Maka saya tunggu prosesnya 2-3 hari guys Tapi lebih lama akan lebih bagus prosesnya Oke guys inilah treatment ala Dinarto Kalau menurut Anda video Dinarto ini Yang membahas channel treatment bermanfaat berguna setampang inspirasi untuk Anda Maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berluku gambar saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih